Ya jawabannya satu, bisa di samping diberi penjelasan tentang bahayanya dan sebagainya, kalau itu sudah masuk karena psikologinya misalkan dia gampang ngebleng, susah fokus, susah konsen, bingung, kemudian seperti linglung, ya di rukia, di rukia bisa, insya Allah sangat bisa sekali, dan tema-tema itu sering, jadi pada waktu setan-setan tertentu, cincin tertentu diundang lewat, bisa lewat boneka, lewat seperti permainan jelangkung dan sebagainya, atau ritual-ritual tertentu itu sangat bisa, jadi di rukia itu insya Allah mudah, jadi seperti itu. Ini Ustaz, apa namanya, pada prinsipnya, beberapa orang yang mengadopsi itu kan memang menyatakan tadi, seperti yang disampaikan Ustaz tadi itu, meyakini ya, meyakini bahwa mereka itu mendatangkan hoki ya, mendatangkan keberuntungan. Nah, sebenarnya, apa namanya, ketika dipertanyakan mereka juga memang benar-benar meyakini seperti itu, karena buktinya mereka juga dari sisi mungkin, dari sisi karirnya tampak bagus, nah, ini apakah menurut kacamat pandangan ilmu rukia, nah, ini yang memberi keberuntungan ini benar-benar boneka itu tadi, atau gimana, Ustaz? Atau memang cincin ini yang memberikan keberuntungan kepada mereka ini? Jadi, seperti ini ya, untuk masalah keberuntungan, tetap kita harus berpijak apakah itu dirintai oleh Allah atau tidak. Jadi, prinsipnya itu. Andai katapun itu ada keberuntungan, dan itu memang di situ ada campur tangan cincin tadi, cincin arwah tadi, cincin koren tadi, itu tetap nanti di belakang hari akan menjadi bumerang, akan menjadi bom-bom waktu dalam kehidupan. Jadi, intinya, kalaupun todia itu sepertinya berhasil, tetapi hal-hal seperti itu adalah satu tidak diri oleh Allah, dan nanti dampaknya juga akan menjadi keburukan di belakang hari bagi orang. Kalaupun dia seperti sampai itu, sampai berkepanjang sukses, sebagainya, itu adalah rananya, adalah rana istisrat. Apa itu ya? Dilulus sama Allah. Dengan melakukan yang tidak baik, keburukan, kesirikan, ya, seperti itu. Kok masih dihabuhi, dan sebagainya. Nah, seperti itu adalah istisrat dari Allah. Yang intinya, nanti seksanya akan langsung konten di akhir hayatnya, atau, na'udhu bela, nanti di akhiratnya. Jadi, seperti itu. Makanya kita, dalam membahas seperti ini, harus dipijakannya tetap dengan Islam. Jadi, bukan masalah untung atau tidak untung. Seperti itu. Terima kasih telah menonton!